Ingin pada hari ini kami dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, saya sendiri, Masa Dika dan Pak Todung Mulai Lubis di sini, mewakili daripada Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud untuk membicarakan mengenai tanggapan kami atas hasil keputusan MK yang baru saja terjadi. Yang pertama adalah kami, TPN Gajar Mahfud, menghormati hasil putusan Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa minggu terakhir ini, kami berasa bahwa awan hitam, awan hitam menutupi langit hukum di negara kita. Konstitusi kita telah diinjak-injak oleh MK yang kita kenal sebagai penjaga konstitusi. Semua itu kasat mata dan telanjang terjadi di depan mata kita. Hari ini putusan MK, keputusan MK-MK mengafirmasi pelanggaran berat yang dilakukan para hakim MK dalam memutuskan perkara batas usia Cawapres. Kami mengapresiasi, mengapresiasi putusan MK-MK yang telah menyatakan Bapak Anwar Usman bersalah dan melanggar etika profesi, melanggar asas konflik kepentingan, dan menjadikan MK sebagai makamah yang mengakomodir kepentingan keluarga. Hal ini tidak bisa dibenarkan. Alhamdulillah wa syukurillah, MK-MK memulihkan kembali martabat MK sebagai penjaga konstitusi. Kami sebetulnya berharap agar MK-MK memutuskan Ketua MK, Anwar Usman, bukan hanya diperhentikan sebagai Ketua MK, tetapi diperhentikan juga sebagai Hakim MK. Namun, kami bersyukur bahwa Bapak Anwar Usman dalam kedudukannya sebagai Hakim MK tak diperbolehkan memeriksa perkara pemilu, pilpres dan pilkada, di mana di dalamnya ada potensi konflik kepentingan. Kami tentu berharap agar MK-MK melakukan istihad, membuka peluang untuk membuka atau mengubah putusan nomor 90. Tapi, MK-MK menyatakan tak akan mempertimbangkan peluang perubahan putusan MK nomor 90. MK-MK telah memulihkan kembali trust atau kepercayaan kepada MK. Semoga MK akan bisa benar-benar menjadi the guardian of the Constitution, penjaga konstitusi. Semoga MK bisa menjadi harapan kita semua dalam menjamin pemilu dan pilpres yang jujur dan adil. Terakhir, kami juga mengajak, kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal Pesta Demokrasi Pemilu 2024 ini. Terima kasih. Terima kasih.